. Sepertinya tidak ada yang akan menjadi pendukungmu hari ini. Ningki tersenyum dan berjalan menuju Gongsun Lu. Gongsun Lu bergidik dan buru-buru merangkak dari tanah, berlari menuju ke arah Han Buwei. Dalam hatinya, hanya ada satu harapan terakhir, berharap Han Buwei akan memohon padanya karena mereka berasal dari sekte yang sama. Suosh suosh suosh. Han Buwei meraih Dongquan dan mundur ratusan kaki dari Gongsun Lu bersama orang-orang di sekitarnya. Banyak mata dingin tertuju pada Gongsun Lu. Gongsun Lu melihat sekeliling dan akhirnya mengeluarkan raungan putus asa, kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Saya telah bekerja keras untuk sekte ini. Sekalipun saya tidak mempunyai prestasi apapun, saya telah bekerja keras. Beraninya kamu mengabaikanku. Penatua Gongsun, Anda mengandalkan Penatua UFO sebagai pendukung Anda untuk secara diam-diam membunuh beberapa diakon dan pentah bis gunung tidak bertobat saya, membuat kami tidak dapat tinggal di gunung tidak bertobat untuk berkultivasi. Apakah ini kerja keras Anda? Seorang penggarap gunung tanpa penyesalan berkata dengan wajah dingin. Dengan dia yang memimpin, para penggarap gunung tanpa penyesalan lainnya juga menegur Gongsun Lu atas perbuatan baik yang telah dia lakukan selama ini. Semua orang berbicara satu demi satu sampai wajah Gongsun Lu berubah menjadi hijau. Nenek Surgawi Pendeta Tao sedikit mengernyit. Dia tidak tahu bahwa Gongsun Lu menindas gunung tanpa penyesalan sebelumnya, dan tidak ada yang akan melaporkan masalah sepele seperti itu kepadanya. Hari ini, melihat para penggarap gunung tanpa penyesalan mencelanya, dia samar-samar menyadari bahwa Gongsun Lu telah kehilangan dukungan dari orang-orang dari sekte Nenek Surgawi. Bagus, kalian semua sangat baik, selama masih ada kesempatan, aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Gongsun Lu tiba-tiba meledak dengan suara gemuruh dan menunjuk ke arah para penggarap gunung tanpa penyesalan dan mengutup dengan kebencian. Para pembudidaya ini tertegun sejenak dan kemudian jejak kengerian muncul di wajah mereka. Jika Gongsun Lu tidak mati hari ini dan menyelinap kembali di masa depan, mereka mungkin akan dibunuh oleh Gongsun Lu satu persatu. Beraninya kamu. Nenek Surgawi Pendeta Tao mendengus dingin. Saat dia hendak bergerak, Wang Sue telah menamparkan kepala Gongsun Lu. Tubuh Gongsun Lu langsung berubah menjadi daging cincang. Wang Sue tidak berhenti di situ. Dia mengeluarkan kekuatan suci lainnya ke dalam kehampaan. Setelah beberapa napas, lolongan menyedihkan datang dari kehampaan, dan kemudian dunia kembali damai. Saudaraku, saudara Ning, apakah Gongsun Lu sudah mati? Apakah istana abadi telah dihancurkan? Dong Chuan mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Para penggarap gunung tanpa penyesalan juga memandang Ning Ki, mata mereka menunjukkan sedikit harapan. Ning Ki tersenyum dan mengangguk, dengan bantuan Sue, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk mereformasi tubuh fisiknya. Dia benar-benar mati dan telah memasuki siklus reinkarnasi dunia tanpa batas. Saya harap dia telah mengumpulkan cukup banyak karma baik di dunia ini. Jika tidak, dia mungkin hanya akan menjadi seekor anjing di kehidupan selanjutnya. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Karena masalah ini sudah selesai, kami akan pergi dulu. Ning Ki mengangguk kepada semua orang sambil tersenyum dan pergi bersama Wang Sue. Setelah beberapa saat, baru pada saat itulah Nenek Surgawi biarawati tahu melirik Han Buwei. Saya terluka parah, jadi saya harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Anda akan bertugas menerima orang-orang dari Majelis Suci. Ya, penguasa. Han Buwei sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mengangguk. Dia menemukan sosok pendeta Tautian Lao tampak terhuyung-huyung saat dia pergi. Tampaknya pertarungan antara dia dan Wang Sue tidak sesederhana kelihatannya. Dia mungkin terluka parah. Tidak lama setelah meninggalkan Sekte Nenek Surgawi, wajah Wang Sue tiba-tiba memerah, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat ini, ekspresi Ning Ki segera menjadi sangat serius. Sue R, apakah kamu terluka? Saya tidak menyangka bahwa kekuatan pendeta Tautian Lao bahkan lebih kuat daripada Tuan Sengong yang sempurna yang kami temui di hutan kabut. Selain itu, dia mungkin memiliki harta spiritual primordial kelas 9, tetapi tampaknya dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, jadi dia tidak berani menggunakannya secara berlebihan. Wang Sue menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum. Harta karun spiritual primordial kelas 9 Ning Ki terdiam beberapa saat. Saya memiliki pedang terbang kelas 7. Saat saya pergi ke dominion penciptaan lain kali, saya akan menemukan beberapa materi spiritual dan memalsukannya untuk melihat apakah itu bisa menjadi harta spiritual primordial kelas 9. Tidak apa-apa. Bahkan tanpa harta spiritual primordial, dia tetap bukan tandinganku. Wang Sue tersenyum, sedikit rasa bangga terlihat di matanya. Apakah lukamu serius? Ning Ki tersenyum. Saya mungkin perlu istirahat selama 1 atau 2 tahun. Kata Wang Sue. Kalau begitu ayo pergi ke Creation Dominion. Kebetulan keberadaan kita terungkap dalam perjalanan ke sekte nenek surgawi ini. Kita bisa bersembunyi dari majelis suci. Ning Ki tersenyum. Pada saat yang sama, dia punya rencana dalam pikirannya. Setelah pembaruan sistem, akan ada fungsi yang disebut dunia di surga. Dengan menggunakan fungsi ini, dia dapat dengan fleksibel pergi ke dunia yang statusnya lebih rendah daripada alam Shen Luo, dan tidak memerlukan banyak poin prestasi. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke alam mistik Shen Luo untuk memeriksa selir suci langit dingin dan yang lainnya. Sudah waktunya Wang Sue dan Fang Leng Ming bertemu. Segera, Ning Ki dan Wang Sue menghilang di tempat. Tidak lama setelah keduanya menghilang, beberapa aura datang dari arah sekte nenek surgawi. Salah satunya adalah Shen Gong Pao. Dia menunggangi macan tutul hitam dengan ekspresi serius. Di sampingnya, ada beberapa keberadaan yang tersembunyi di dalam kehampaan, dan masing-masing dari mereka berada pada kesempurnaan agung dari alam yang tidak dapat dihancurkan. Aura mereka berhenti di sini. Macan tutul hitam melihat sekeliling dan berkata, Pada saat ini, seorang biksu tua keluar dari kehampaan. Dia memiliki wajah yang baik dan mengenakan jubah merah besar. Dia melihat sekeliling dengan acu-ta'acu dan meneriakan, aura kedua dermawan memang berhenti di sini. Tuan Zisheng, apakah tidak ada cara untuk mengundang kepala biara kuil wanfo Anda? Dengan adanya dia, kedua orang itu pasti tidak punya tempat untuk lari. Kali ini, tubuh fisik sakyat Singkong dihancurkan oleh mereka, menyebabkan pikirannya runtuh. Saya mendengar bahwa dia bahkan tidak bisa mempertahankan budidaya alam abadi. Dia akan berubah menjadi iblis, kan? Sebuah suara datang dari kehampaan, dan itu terdengar seperti seorang kultifator wanita. Amitabha, masalah Singkong memiliki takdirnya sendiri. Wanita dermawan tidak perlu mengkhawatirkannya. Biksu tua itu menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Kalau begitu lupakan saja. Kali ini, semua orang melakukan perjalanan yang sia-sia. Kembali, mandi, dan tidur. Suara itu terdengar lagi, dan jelas ada satu aura yang berkurang di kehampaan. Melihat ini, Sen Gongpao memandang Biksu tua itu dengan ekspresi serius, lalu pergi bersama macan tutul hitam. Alam Surgawi Penciptaan Di Pohon Willow di luar halaman. Gongsun Wufo masih berbicara dengan Kaisar Liu tentang pro dan kontra. Awalnya, Kaisar Liu masih membalasnya, tapi tiba-tiba, dia berhenti bergerak. Gongsun Wufo sepertinya merasakan sesuatu dan menunduk. Dia melihat Wang Sue memegang lengan Ningki, berdiri di bawah Pohon Willow dan menatapnya dengan senyuman tipis. Ekspresi Gongsun Wufo tiba-tiba berubah, lalu dia perlahan menutup matanya dan berhenti berbicara. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah Anda benar-benar berpikir Kaisar Liu begitu bodoh membiarkan Anda pergi? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak mati dalam hidup ini, bertahanlah di sini. Tapi nanti, aku mungkin akan mengirimkan beberapa teman untuk menemanimu, agar kamu tidak terlalu kesepian. Ningki tersenyum. Ketika Gongsun Wufo mendengar ini, wajahnya berkedut beberapa kali. 3.692 Setelah kembali ke rumah, Ningki menemukan alam mistik Dewa Luo dari fungsi dunia segudang. Itu berada di bagian paling bawah dari daftar dunia segudang, yang menunjukkan bahwa alam mistik Dewa Luo tidak terlalu kuat. Hanya 50 ribu poin prestasi per orang. Itu murah. Ningki melihat harga alam mistik Dewa Luo dan memutuskan untuk membawa serta Lin Mei. Bagaimanapun, dia adalah pelayan Wang Sui, dan dia bisa melakukan beberapa pekerjaan dengannya. Sui, R, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ningki tersenyum pada kedua gadis itu. Lin Mei sedikit terkejut dan tanpa sadar menatap Wang Sui. Wang Sui sepertinya merasakannya dan berkata dengan penuh harap, Suamiku, apakah kita akan kembali ke daratan tengah? Semacam itu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sangat nyaman untuk pergi ke dunia surgawi dari alam mistik Dewa Luo, dan daratan tengah berada di sudut dunia surgawi. Namun, keturunan langsung keluarga Wang semuanya telah tiba di alam mistik Dewa Luo. Jika kamu ingin kembali dan melihat-lihat, aku akan menemanimu. Alam mistik Dewa Luo. Ekspresi Wang Sui sedikit berubah, dan sedikit kenangan muncul di matanya. Saat itu, dia dalam kondisi hantu dan tidak memiliki kesadaran apapun. Namun, setelah ingatannya pulih, dia teringat semua yang dialami di tahun-tahun itu. Ketika Lin Mei mendengar kata alam mistik Dewa Luo, dia sedikit bingung. Namun, dia menduga ini seharusnya adalah dunia kecil di bawah dunia Dewa Luo. Namun, Ningki sebenarnya memiliki koordinat dunia kecil ini. Di dunia Senluo, tidak semua orang bisa menuju ke dunia kecil, karena koordinat berbagai dunia kecil pada dasarnya berada di tangan pasukan teratas. Semakin kuat gayanya, semakin banyak koordinat yang mereka miliki. Misalnya, Parlemen Suci Sein mungkin memiliki koordinat seluruh dunia kecil. Oleh karena itu, Perang 10.000 Ras hanya bisa dimulai setelah Parlemen Suci menyetujuinya. Kali ini, Ningki punya rencana ketika dia kembali. Karena dunia segudang dibatasi oleh aturan dan tidak bisa membawa orang ke dunia tingkat yang lebih tinggi, tidak bisakah dia mengirim orang langsung ke alam Dewa Penciptaan? Bahkan jika dia hanya bisa membawa beberapa orang dalam satu waktu, seluruh kuil Dewa Perang hanya memiliki lebih dari 30 orang. Jika dia membawa mereka ke alam Dewa Penciptaan secara bertahap, maka dia perlahan akan mengirim orang ke alam Dewa Penciptaan. Dengan cara ini, dia mungkin akan menjadi eksistensi pertama di dunia Dewa Luo yang mendirikan sekte di alam Dewa Penciptaan. Bahkan pasukan teratas di tanah abadi hanya bisa mengirim sejumlah murid setelah jangka waktu tertentu ketika saluran berada pada titik terlemahnya. Namun, Ningki tidak memiliki batasan ini. Kaisar Willow adalah kandidat sempurna untuk menjadi binatang penjaga sekte ini. Eksistensi di alam imperisabel, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki fondasi yang sangat dalam, adalah eksistensi di alam imperisabel di alam imperisabel. Kecuali Kaisar Agung datang secara pribadi, siapa lagi yang bisa menandingi Kaisar Liu? Semakin Ningki memikirkannya, semakin dia merasa bahwa rencananya bagus dan dapat dilaksanakan. Tahan aku. Ningki tersenyum. Ketika Wangsue melihatnya, dia segera meraih lengan Ningki. Lin Mei tertegun sejenak, lalu dia menatap Wangsue. Dia ragu-ragu meraih lengan Ningki yang lain. Ketika dia melihat Wangsue tidak menunjukkan ketidaksenangan, diam-diam dia merasa lega. Alam Mistik Dewa Luo Keruntuhan Tanah Suci Klan Naga Sejak Klan Naga dikalahkan oleh Raja Hutan Belantara Agung, bahkan tubuh fisik Raja Naga Yin Utara pun dihancurkan. Tanah Suci Klan Naga hanya ada dalam nama. Hanya ada sedikit jejak Klan Naga di sini. Sebaliknya, tempat itu telah beberapa kali digerebek oleh para penggarap dari klan lain. Apapun yang sedikit lebih baik sudah hilang. Namun, kemudian, beberapa penggarap menemukan bahwa Klan Naga mungkin pernah turun dari dunia Dewa Luo. Ini karena semua penggarap yang menyerbu Tanah Suci Klan Naga telah dimusnahkan. Hanya sedikit jejak kematian tragis yang tertinggal. Semua orang menyimpulkan dari jejak ini. Sejak itu, sangat sedikit petani yang berani datang ke sini untuk merampok. Di altar di kedalaman Tanah Suci Klan Naga, beberapa pancaran cahaya ilahi tiba-tiba bersinar. Segera setelah itu, sosok berjubah ungu keluar dari sana. Ada empat orang. Masing-masing dari empat orang ini memiliki sepasang tanduk naga di kepala mereka. Aura mereka ada di sekitar alam karma. Ekspresi mereka acuh tak acuh. Hanya ketika mereka melihat reruntuhan di sekitar mereka barulah ada fluktuasi di mata mereka. Mereka marah, geram. Tidak lama setelah mereka berempat muncul, tatapan mereka bertiga tertuju pada sosok dengan aura terkuat. Naga Agung Kianjun, semua klan naga di sini adalah keturunan langsungmu. Meskipun kamu telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa kami bertiga untuk membantu, jika benar seperti yang dikatakan cucumu, bahwa seorang kilin telah datang kepada Dewa Luo Secret Ground dan memusnahkan keturunanmu di sini, kami tidak akan membantumu. Lagi pula, sekte naga biru besar kami jauh lebih lemah daripada klan kilin. Naga besar Kianjun melirik ke arah tiga anggota klan naga lainnya dan berkata dengan lemah, jika itu benar-benar klan kilin, mengapa mereka datang ke tempat kecil seperti tempat rahasia Dewa Luo? Tempat ini tidak ada bandingannya dengan dunia segudang. Aku menduga itu-itu adalah garis keturunan klan kilin yang telah berkeliaran di luar. Terlebih lagi, budidayanya mungkin belum mencapai batas untuk menembus alam di sini. Garis keturunan klan kilin yang berkeliaran di luar. Tiga anggota ras naga lainnya dari sekte naga biru besar saling bertukar pandang. Mata mereka berkedip karena keserakahan yang tidak bisa dijelaskan. Jika tentara naga besar tidak salah, bukankah itu berarti mereka bisa melahap kilin tanpa sepengetahuan klan kilin? Meskipun garis keturunan klan kilin mungkin tidak lebih kuat dari garis keturunan klan naga, garis keturunan klan naga biru besar tidak dapat dibandingkan dengan klan naga asli di tanah purba. Jika mereka bisa melahap garis keturunan klan kilin, mereka mungkin bisa mencapai level klan naga asli. Kalau begitu, apalagi alam takdir, mereka bahkan mungkin bisa mencapai alam kelahiran kembali. Berapa batas menerobos dunia di sini? Alam permintaan Dao Naga besar Kianjun berkata dengan lemah. Hanya alam permintaan Dao, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, dunia ini nampaknya tidak kecil. Bagaimana kita bisa menemukan pihak lain? Anda harus tahu bahwa aliran waktu di tempat rahasia Dewa Luo berbeda dengan di sini. Jika kita tinggal di sini selama lebih dari 10 hari, ratusan tahun mungkin telah berlalu di dunia Dewa Luo. Kami hanya bisa tinggal di sini paling lama 3 hari. Kita bahkan tidak membutuhkan 3 hari. Naga besar Kianjun tersenyum tipis. Dia kemudian mengeluarkan batu giok berwarna merah darah dan memasukkan energi karma ke dalamnya. Seketika, sebuah istana abadi ditarik keluar dari kehampaan di depan mereka berempat. Jika Ningki ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa istana abadi ini milik Raja Naga Yin Utara. Iblis macam apa ini? Raungan marah datang dari dalam istana abadi. Seolah-olah dia terkejut dan marah karena istana abadinya telah ditarik paksa keluar dari kehampaan oleh seseorang. Leluhurmu. Naga besar Kianjun mendengus dingin. Istana abadi langsung terdiam. Setelah beberapa nafas, suara malu terdengar. Kamu bilang itu adalah leluhur tuaku. Apakah kamu punya bukti? Nyali keturunanmu telah dikalahkan. Pantas saja dia bisa mengacaukan pengaturanmu di sini. Tiga anggota klan Naga Biru besar lainnya langsung terhibur. Ekspresi Grid Dragon Kianjun jelek saat dia mengirimkan aliran energi darah ke istana abadi. Setelah beberapa lama, sosok dengan tubuh yang sedikit rusak keluar dari istana abadi dengan ekspresi ketakutan. Dia memandang Naga Besar Kianjun dan yang lainnya dengan takut-takut. 3.693 Ketika Raja Naga Utara melihat kemunculan pasukan Naga Besar dan tiga lainnya, rasa takut di hatinya tiba-tiba menghilang. Ini karena dia bisa merasakan aura familiar dari mereka berempat. Terutama Raja Naga dari Yin Utara. Dia tampak persis sama dengan potret leluhurnya. Leluhur, apakah itu benar-benar kamu? Raja Naga dari Yin Utara memandang Raja Naga dari Yin Utara dengan ketakutan dan membungkuk karena terkejut. Aku tidak tahu kamu generasi yang mana, tetapi kamu menghancurkan fondasiku di alam mistik Dewa Luo. Kamu harus bertanggung jawab atas hal ini, kata Raja Naga dari Yin Utara dengan dingin. Kata Raja Naga dari Yin Utara dengan dingin. Ketika Raja Naga Utara mendengar ini, jejak ketakutan melintas di matanya. Dia tahu bahwa dunia Shen Luo pasti akan mengirim seseorang untuk menanyainya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Patriark dari garis keturunannya akan datang secara pribadi. Setelah berpikir sejenak, Raja Naga Utara berkata dengan suara rendah, Patriark, saya bersedia memikul semua tanggung jawab. Namun, saya berharap Patriark dapat membantu kita membalas dendam atas tanah suci naga. Alasan kenapa aku datang ke sini adalah karena masalah ini. Katakan padaku, sebenarnya siapa yang menghancurkan tubuh fisikmu? Kata Raja Naga dari Yin Utara dengan tenang. Raja Naga Utara pertama kali melirik ketiga naga azure besar lainnya. Dia menemukan bahwa aura mereka hanya sedikit lebih lemah daripada aura leluhurnya. Mereka jelas berada di langkah keempat juga. Dia langsung merasa percaya diri. Dia mengertakkan gigi dan berkata, orang yang menghancurkan tubuhku adalah tunggangan Raja Kehancuran Besar Umat Manusia. Dia adalah Kilin Api. Setelah itu, Raja Naga Utara menghabiskan hampir satu jam untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Tiga anggota suku naga biru besar lainnya menjadi semakin bersemangat saat mereka mendengarkan. Kilin Api alam permintaan Dao. Hahaha, tidak kusangka akan ada garis keturunan Kilin yang tersisa di dunia kecil seperti ini. Kami beruntung kali ini. Salah satu naga biru besar berkata dengan gembira. Prajurit seribu naga besar memandangnya dengan acuh tak acuh. Saya bertanggung jawab atas masalah ini, jadi saya ingin dua per lima dari esensi darahnya. Anda dapat membagi tiga per lima sisanya secara merata. Adapun sumber daya budidaya yang Anda ambil dari saya, Anda harus mengembalikannya kepada saya. Ekspresi ketiga naga azure besar sedikit berubah. Mereka saling memandang dan salah satu dari mereka tertawa datar. Tentara naga hebat, kamu tidak terlalu baik. Kami dapat mengembalikan sumber daya budidaya kepadamu dan membantumu secara gratis. Namun, jika kami berhasil menekan kilin api, esensi darah akan terbagi rata di antara kami berempat. Tidak ada tawar menawar. Kalau tidak, kamu bisa kembali sekarang. Naga besar dari seribu tentara tertawa dingin. Aura lingkaran besar karma langsung tersapu. Tubuh fisik Raja Naga Utara belum sepenuhnya terkondensasi, sehingga terguncang oleh aura naga besar seribu tentara dan hampir roboh di tempat. Naga besar dari seribu pasukanlah yang menyadari hal ini dan menggunakan kekuatan karma untuk melindungi Raja Naga Utara, menyelamatkannya dari rasa sakit karena tubuh fisiknya dihancurkan untuk kedua kalinya. Seorang kultifator langkah keempat sangat kuat. Aku tidak tahan dengan bocornya auramu. Ada harapan untuk balas dendam kali ini. Raja besar ras manusia yang sunyi, tunggu saja. Hahaha. Setelah Raja Naga Utara pulih dari keterkejutannya, dia sangat gembira. Dia tidak tahu bahwa Ningki telah lama naik ke dunia Senluo, dan karena aliran waktu antara dunia Senluo dan alam mistik Senluo berbeda, tidak banyak waktu yang berlalu di alam mistik Senluo, tetapi ratusan bertahun-tahun telah berlalu di alam mistik Senluo. Dalam ratusan tahun ini, Ningki tidak perlu lagi meminjam kekuatan kilin api untuk menekannya. Lupakan saja, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Melihat pasukan Naga Besar menolak untuk mengalah, ketiga Naga Biru Besar lainnya memiliki sedikit rasa takut di mata mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyetujui usulan tentara Naga Besar. Mereka hanya berada di alam karma akhir. Dibandingkan dengan pasukan Naga Perkasa, bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan dalam seratus gerakan melawan tentara Naga Perkasa. Namun, mereka berempat tidak memiliki posisi tinggi di sekte Naga Biru Besar. Jika mereka bisa melahap sebagian garis keturunan Klan Kilin, mereka pasti bisa mendapatkan tempat di sekte Naga Biru Besar di masa depan. Apakah kamu tahu di mana Great Wilderness King berada? Pasukan Naga Perkasa menolak untuk melihat Raja Naga dari utara. Dipahami. Leluhur, junior ini akan memimpin jalan untukmu. Raja Naga Utara menganggup dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, lima orang yang dipimpin oleh tentara Naga Perkasa berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Mereka sama sekali tidak berniat menyembunyikan jejak mereka, dan mereka melesat ke udara menuju wilayah umat manusia. Dalam prosesnya, suku, kota, dan sekte yang mereka lewati semuanya dikejutkan oleh aura kelima orang tersebut. Setelah mereka pergi, beberapa ahli yang berkultivasi dalam pengasingan keluar dari gua mereka karena terkejut. Itulah Raja Naga dari utara. Saya tidak menyangka tubuh fisiknya akan pulih sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Empat sosok di sampingnya juga berasal dari Ras Naga, dan aura mereka sangat menakutkan. Aku bahkan tidak bisa melihat alam mereka. Pembudidaya langkah keempat. Mereka harus menjadi kultifator langkah keempat. Sepertinya senior yang kuat dari dunia Senluo telah turun secara pribadi. Klan Gagak Emas Di gunung berapi yang memuntahkan lahar, sepasang mata tiba-tiba terbuka di dalam lahar tersebut. Orang yang mandi di lahar adalah Tuan Klan Gagak Emas. Pembudidaya langkah keempat. Aura ini berarti seseorang dari Ras Naga telah datang. Dilihat dari aura mereka, mereka mungkin di sini untuk membalas dendam atas kehancuran tanah suci Ras Naga. Sayangnya, Great Wilderness King sepertinya telah mengalami kesengsaraannya, dan saya tidak tahu apakah dia telah berhasil naik. Dia belum menunjukkan dirinya selama periode waktu ini. Jika dia tidak menindas umat manusia, mengingat kepribadian Ras Naga, saya khawatir umat manusia akan musnah di alam mistik Senluo. Tuan Klan Gagak Emas menghela nafas, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Setelah beberapa saat, dia melayang ke langit dan terbang ke arah hutan belantara besar. Terlepas dari apakah dia dapat membantu atau tidak, dia berencana untuk pergi dan melihat bagaimana Ras Naga berencana menghadapi umat manusia. Di sisi lain, di Klan Bermata Tiga, yang dulunya merupakan salah satu dari tiga klan suci, Dewa Guru Bermata Tiga juga keluar dari pengasingan. Dia memandang ke langit dengan ekspresi bingung. Baru saja, beberapa aura menakutkan melewati langit, dan aura itu terasa seperti gunung besar yang menekan hati seseorang. Bahkan eksistensi seperti dia, yang telah membentuk istana abadi, merasa sulit bernapas. Pembudidaya Langkah Keempat dari Ras Naga Bahkan ada aura Raja Naga Beyin. Sepertinya balas dendam Ras Naga akan datang. Great Wilderness King, saya ingin tahu apakah Anda dapat menahan kultifator langkah keempat. Dengan fire kilin milikmu itu, aku khawatir kamu masih kekurangan. Dewa Guru Bermata Tiga tertawa dingin. Sosoknya bergerak sedikit, dan dia membubung ke langit dan terbang ke arah hutan belantara besar. Penggarap Dao Kueri yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai klan dan kekuatan merasakan aura Suo, Long Kian Jun, dan yang lainnya pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka terkejut dan panik, tetapi mereka memiliki pemahaman diam-diam tentang satu hal, balas dendam Ras Naga akan segera menimpa umat manusia. Di sudut alam mistik Shen Luo, sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit, dan tiga sosok keluar. Apakah ini alam mistik Shen Luo? Wang Sue memandang Ningki. Ningki melihat sekeliling, tersenyum, dan mengangguk. Ini memang alam mistik Shen Luo. Saat itu, saya mengalami kesengsaraan di sini dan naik ke alam Shen Luo. Ada jejak dan aura yang ditinggalkan oleh kesengsaraannya di sekitarnya. 3694. Tuhan muda, apakah alam mistik Dewa Luo ini adalah alam mistik di dunia Dewa Luo? Eksistensi yang mirip dengan alam penciptaan ilahi. Lin Mei memandang Ningki dengan penuh harap. Dia telah memperoleh kesempatan kebetulan di alam Dewa Penciptaan dan menelan buah reinkarnasi Phoenix. Dalam waktu singkat, dia telah menjadi ahli undet langkah kelima dari seorang kultifator tingkat rendah. Dengan budidaya seperti itu, bahkan di dunia Dewa Luo, seorang ahli mayat hidup dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik, apalagi dunia kecil di bawah dunia Dewa Luo. Jika alam mistik Dewa Luo mirip dengan alam Dewa Penciptaan, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa peluang kebetulan dengan mengikuti Ningki. Jika dia bisa mencapai kesempurnaan agung dari alam yang tidak bisa dihancurkan seperti Wang Sui, dia bahkan mungkin bisa mencapai langkah ke-6. Saudari Lin Mei, kamu terlalu banyak berpikir. Alam mistik Dewa Luo ini hanyalah sebuah dunia kecil. Pakar terkuat hanya berada pada kesempurnaan agung dari alam permintaan Dao. Wang Sui tersenyum. Mendengar ini, wajah Lin Mei menegang. Lalu, dia menghela nafas kecewa. Kakak dan yang lainnya ada di sini, kan? Wang Sui memandang Ningki dengan senyum tipis. Ya, di hutan belantara besar. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu ayo cepat. Wang Sui tersenyum. Dinasti Kebajikan Suci. Semua orang menghadiri sidang pagi. Saat mereka hendak pergi, Marcus of Kuragegat, Wang Chow, Duque of England, dan yang lainnya memandang ke langit, termasuk Kaisar. Beberapa saat kemudian, semua orang mengalihkan pandangan mereka dan saling memandang. Aura yang menakutkan. Ekspresi Duque of England berubah jelek. Itu adalah Raja Naga dari Yin Utara. Kaisar berkata dengan jelas. Dia melihat ke arah hutan belantara besar. Selain aura Raja Naga Yin Utara, ada empat aura lain yang jauh lebih kuat darinya. Mereka mungkin adalah kultifator langkah keempat. Jika saya tidak salah, pendukung Raja Naga Yin Utara memiliki turun dari dunia Dewa Luo dan menuju hutan belantara besar. Wang Chow tertegun, lalu kecemasan muncul di matanya. Yang mulia, Raja Hutan Belantara Agung sepertinya tidak berada di alam mistik Dewa Luo. Jika mereka ingin membalas dendam, saya khawatir hutan belantara besar tidak akan mampu menghentikan mereka. Bukan hanya hutan belantara besar, bahkan ras manusia pun mungkin terlibat. Kaisar menghela nafas, berdiri, dan berkata, ketika sarangnya terbalik, tidak akan ada telur yang tersisa. Semuanya, ikuti saya ke hutan belantara besar dan lihat apakah ada peluang untuk membalikkan keadaan. Semua orang saling memandang ketika mendengar ini. Beberapa orang mengangguk setuju sementara beberapa lainnya memasang ekspresi aneh di kedalaman mata mereka. Jelas, mereka punya rencana sendiri. Huh, kalau bukan karena kekuatan muda grid desolate king yang menghancurkan tanah suci suku naga, suku manusia kita tidak akan berada dalam situasi genting seperti ini. Tidak diketahui siapa yang mengeluh, tapi Wang Chow segera menatap orang itu dengan tatapan mematikan. Orang yang berbicara segera menundukkan kepalanya dan mengikuti para menteri keluar aula. Luo. Para petinggi kuil dewa perang pada dasarnya semuanya berada di aula kekosongan abadi. Namun, setelah Ningki melewati kesengsaraannya, para murid perlu mendapatkan pengalaman. Oleh karena itu, setelah Fang Lengming dan Dongfang Hauji berdiskusi, mereka memutuskan untuk mendirikan cabang kuil dewa perang di grid wastelen. Biasanya, kadang-kadang ada satu atau dua petinggi kuil dewa perang yang menahan benteng. Selama murid-murid lainnya tidak mengasingkan diri, mereka pada dasarnya akan meninggalkan kuil abadi kekosongan dan berkeliaran di alam mistik dewa Luo untuk mencari pertemuan kebetulan mereka sendiri. Murid kuil dewa perang bercampur dengan murid suku boneka darah dan keluarga Wang, sehingga jumlah mereka mencapai lebih dari 500 ribu. Terlepas dari beberapa ribu orang yang tinggal di kuil hollow immortal sepanjang tahun, sisanya berada di dunia luar. Oleh karena itu, para penggarap dari kuil dewa perang dapat dilihat di mana-mana di hutan belantara besar. Karena kekuatan lain mengetahui bahwa mereka adalah kultifator di bawah raja hutan belantara agung dan tidak mengetahui bahwa Ningki telah naik ke dunia Senluo, tidak ada yang berani memprovokasi kuil dewa perang. Pada dasarnya, mereka akan mengambil jalan memutar ketika melihat murid kuil dewa perang. Hahaha, kuil dewa perang kami benar-benar berkembang. Saya tidak tahu apakah bos berhasil melewati masa kesengsaraan. Sudah sebulan, dan masih belum ada kabar. Duan Yingjun meletakkan tangannya di pinggul saat dia berdiri di pintu masuk aula cabang Wargat Hall. Dia melihat murid-murid Wargat Hall datang dan pergi dengan senyuman di matanya. Dia dapat dianggap sebagai veteran kuil dewa perang, dan dia dapat dianggap telah menyaksikan kuil dewa perang perlahan-lahan tumbuh dari kekuatan kecil dan lemah ke kondisi saat ini. Mengabaikan ningki, kekuatan kuil dewa perang dianggap biasa-biasa saja di alam mistik dewa luo. Namun, dari kekuatan yang hanya terdiri dari Dou Wang dan Dou Zong, secara bertahap berkembang menjadi adegan di mana makhluk abadi ada di mana-mana. Dalam waktu yang sangat singkat, kuil dewa perang sudah sebanding dengan sekte kelas 1 di dunia surgawi. Lagipula, sangat jarang melihat dewa abadi di dunia surgawi, tetapi di kuil dewa perang, jumlah dewa abadi tidak dapat dihitung dengan dua tangan. Guru secara alami telah berhasil melewati kesengsaraan. Niu Da Zong berdiri di samping Duan Ying Jun dan berkata dengan suara terdam. Keduanya bukanlah eselon atas kuil dewa perang yang kali ini bertanggung jawab atas aulah cabang. Meskipun posisi mereka cukup tinggi, budidaya mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lelaki tua berjubah hijau itu. Namun, lelaki tua berjubah hijau itu telah pergi ke tempat lain untuk bercocok tanam dalam pengasingan, dan di pangkara tidak berada di alam liar yang luas. Ola cabang kuil dewa perang dijaga oleh naga persenjataan ilahi Dube, penjaga tinta, duri darah, dan jenderal keajaiban perkasa yang ditinggalkan Ningki. Sekelompok besar boneka yang sebanding dengan pembudidaya Daokue Raiying Rilem ada di sini. Bahkan kekuatan seperti ras mata tiga harus berpikir dua kali jika ingin menyerang. Niu Da Zong dan Duan Ying Jun hanya berpatroli dan menangani beberapa masalah lain sebelum kembali ke Void Immortal Hall. Saat itu, orang lain akan datang dan bergantian. Omong kosong, aku tahu bos pasti berhasil melewati masa kesusahan besar. Jika aku harus bertanya padamu, siapa yang tahu kapan bos akan kembali setelah pergi seperti ini? Huh. Duan Ying Jun menghela nafas. Ketika guru kembali, tingkat kultifasinya pasti akan sama mengejutkannya dengan makhluk surgawi. Mata Niu Da Zong menunjukkan sedikit kekaguman. Ningki adalah orang yang paling dia hormati dalam hidupnya. Jika bukan karena Ningki saat itu, dia mungkin sudah menjadi secangkir tanah. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar Dao Abadi. Mengaum. Saat keduanya sedang mengobrol, raungan naga tiba-tiba datang dari dalam Divine Battle Hall. Setelah ini, naga persenjataan ilahi Dube, pemimpin pengawal tinta, jenderal keajaiban perkasa, pengawal tinta biasa, dan duri darah semuanya membubung ke langit dan memandang kekejauhan dengan ekspresi serius. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terlepas dari apa yang dilakukan para murid, mereka semua melayang ke langit dan melihat kekejauhan dengan kaget. Dazuang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan boneka yang ditinggalkan bos? Duan Yingjun melihat ke belakang dan ke depannya. Namun, budidayanya terlalu rendah, sehingga dia tidak bisa merasakan apapun. Niu Dazuang berkata dengan bingung, mungkinkah guru telah kembali, jadi mereka keluar untuk menyambutnya. Duan Yingjun tercengang saat mendengar ini. Dia kemudian menepuk bahu Niu Dazuang dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar hebat. Kamu terlihat konyol, tapi aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Setelah jeda, ekspresi Duan Yingjun sedikit berubah. Jika bos telah kembali, bukankah itu berarti dia telah gagal dalam kesengsaraan? Itu bukan hal yang baik. Untuk sesaat, keduanya merasa gelisah. Mereka berdiri di tempat dan melihat kekejauhan. 3695. Da Gouzi dan Duan Yingjun menunggu sekitar 10 napas waktu. Mereka menyadari bahwa aura naga persenjataan Dewa Dube dan boneka-boneka lainnya tampak semakin ganas. Jika Ningki telah kembali, tidak ada alasan bagi mereka untuk bereaksi begitu keras. Samar-samar, keduanya merasa ada yang tidak beres. Tanpa berkata apa-apa lagi, Duan Yingjun menggunakan teknik komunikasinya untuk mengirimkan keributan itu kembali ke aula kekosongan abadi. Saat Duan Yingjun selesai mengirimkan pesan, lima sosok muncul di udara di atas aula perang. Mereka memandang dengan dingin ke arah naga persenjataan Dewa Dube dan boneka-boneka lainnya. Boneka alam Daokueri. Menarik, di Great Blue Land, sepertinya ada sekte yang terkenal dengan bonekanya. Mungkinkah penguasa tempat ini adalah seorang kultifator dari sekte itu? Seorang anggota suku naga biru besar memandangi boneka-boneka itu dan tersenyum dengan santai. Meskipun tingkat budidaya Raja Nagayin Utara jauh lebih tinggi daripada naga persenjataan ilahi Dube dan boneka lainnya, aura lusinan boneka alam permintaan Dao yang dikumpulkan masih sangat menakutkan. Mengingat kondisinya saat ini di mana tubuh fisiknya belum sepenuhnya memadat, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan begitu banyak kultifator Daokueri yang rilem sendirian. Untungnya, Sang Patriark ada di sini. Ada juga tiga kultifator langkah keempat lainnya seperti Sang Patriark. Mereka dapat dengan mudah menekan boneka-boneka ini dengan menjentikkan jari mereka. Raja hutan belantara yang hebat, hehehe. Entah itu kamu atau kilin api itu, kamu adalah tidak ada bedanya dengan boneka-boneka ini. Kamu bukan tandingan Patriark Nagaku. Raja Nagayin Utara tertawa sinis di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak bidang kultifasi yang dimiliki oleh kultifator langkah keempat, perbedaan antara langkah ketiga dan keempat seperti perbedaan antara langkah pertama dan ketiga. Ada perbedaan yang sangat besar. Kultifator langkah keempat yang paling lemah tidak mungkin bisa ditekan oleh kultifator langkah ketiga. Ini adalah pemahaman Raja Nagayin Utara tentang perbedaan antara langkah ketiga dan keempat. Dia tidak tahu bahwa Ningki pernah menekan seorang kultifator langkah keempat ketika dia berada di langkah ketiga. Dia juga tidak tahu bahwa beberapa jenius dari alam Shen Luo dapat bertarung melintasi alam kultifasi. Imajinasi seseorang akan selalu dibatasi oleh ruang lingkupnya. Imajinasi Raja Nagayin Utara belum mencapai tingkat itu. Tidak ada aura fire kilin di sini, juga tidak ada manusia yang disebutkan Yin Utara. Tentara naga besar sedikit mengernyit. Selain boneka Daokuera Ying Rilem di depannya, dia tidak merasakan aura Daokuera Ying Rilem lainnya. Mungkin tidak, tapi ada cukup banyak orang di sekte ini, dan kebanyakan dari mereka adalah manusia. Oh, ada juga beberapa ular kecil. Ini pasti sekte yang sebagian besar terdiri dari manusia. Tentara naga hebat, kamu bisa berpikir tentang hal itu. Apakah Anda telah menyinggung sekte manusia manapun yang datang jauh-jauh ke alam mistik Dewa Luo untuk menekan keturunan Anda? Seorang anggota ras naga biru besar berkata dengan sombong. Saya bahkan tidak dapat mengingat jumlah manusia yang telah saya bunuh. Pasukan seribu naga besar memandangnya dengan acuh tak acuh. Ketika Duan Ying Jun dan Niu Dazuang mendengar ini, ekspresi mereka berubah menjadi sangat jelek. Ketika mereka melihat Raja Naga Utara, mereka tahu bahwa dia adalah seorang kultifator dari klan naga yang datang untuk membalas dendam. Para penggarap lain dari cabang kuil Dewa Perang memasang ekspresi muram saat mereka menatap tajam ke arah Suo Long Kian Jun dan yang lainnya. Namun tingkat budidaya mereka tidak tinggi. Mereka hanyalah kultifator tahap kedua, jadi mereka tidak bisa merasakan betapa kuatnya Suo Long Kian Jun dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak takut. Mereka hanya berpikir bahwa naga persenjataan ilahi Dube dan boneka alam permintaan daul lainnya harus mampu menghadapinya. Yin Utara, aku serahkan sisanya padamu. Kata tentara seribu naga besar dengan acuh tak acuh. Ya, Patriark. Yin Utara menganggup dengan hormat. Kepala keluarga, Patriark dari Raja Naga Yin Utara. Bukankah naga-naga ini berasal dari alam mistik Dewa Luo? Apakah mereka dari alam Dewa Luo? Duan Ying Jun sedikit terkejut. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Jika seorang kultifator dari alam Dewa Luo benar-benar datang ke alam mistik Dewa Luo, tingkat kultifasinya mungkin berada di atas langkah ketiga. Seorang kultifator langkah keempat. Bos baru mengalami kesengsaraan selama lebih dari sebulan. Bahkan jika dia menjadi kultifator langkah keempat, dia mungkin bukan tandingan orang-orang ini. Duan Ying Jun berpikir dalam hati. Para kultifator manusia rendahan, aku adalah Raja Naga Yin Utara dari alam mistik Dewa Luo. Cepat dan beri tahu Raja Hutan Belantara Agungmu untuk keluar dan menerima kematiannya. Jika tidak, aku pasti akan meratakan tempat ini hari ini dan memusnahkan manusia. Ras, saya akan memastikan bahwa tidak ada satupun manusia yang terlihat di alam mistik Dewa Luo. Raja Naga dari Yin Utara berkata dengan dingin kepada Duan Ying Jun dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Suaranya tidak terdengar nyaring, tapi menyebar ke segala arah. Ketika para pembudidaya manusia yang bergegas ke hutan belantara besar mendengar kata-kata Raja Naga dari Yin Utara, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka mempercepat langkah mereka. Beberapa anggota klan yang bermutasi diam-diam senang karena tebakan mereka benar. Klan Naga memang datang untuk membalas dendam. Di mata para penggarap klan yang bermutasi ini, tiga klan suci dari alam mistik Dewa Luo telah ada selama bertahun-tahun, klan Naga, klan bermata tiga, dan klan iblis. Sekarang umat manusia dengan gegabuh muncul dan mengalahkan klan Naga, menjadi salah satu klan suci, banyak orang merasa bahwa umat manusia tidak sesuai dengan namanya. Mereka berharap alam mistik Dewa Luo dapat mempertahankan keadaan aslinya. Yang terpenting, tidak ada yang bisa mentolerir klan yang pernah mereka anggap remeh tiba-tiba berdiri di atas kepala dan mengencingi mereka tanpa perlawanan. Tidak lama kemudian, para pembudidaya ras manusia dari dinasti kebajikan suci segera bergegas ke hutan belantara besar. Mengikuti di belakang mereka adalah pasukan manusia lainnya, diikuti oleh berbagai anggota klan yang bermutasi. Kali ini, sebagian besar kultifator yang bergegas adalah Dao Seeking Cultivators. Ada sangat sedikit kultifator langkah kedua, dan beberapa yang melakukannya hanya bersembunyi di kejauhan, tidak berani mendekati Suolong Kianjun dan yang lainnya. Bos saya tidak ada di sini. Jika ada yang ingin Anda bicarakan dengannya, silakan datang lagi lain kali. Duan Yingjun mengumpulkan keberaniannya dan berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang saat dia berbicara perlahan. Dia tidak di sini. Ketika Great Wilderness King menghancurkan tanah suci klan Naga, dia tidak segan-segan dia sekarang. Jika Anda tidak melihat Great Wilderness King dan tunggangannya hari ini, umat manusia akan hancur. Raja Naga Utara tertawa dingin. Dia mengira dia tidak akan bisa membalas dendam atas tanah suci klan Naga dalam waktu singkat. Ia tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, ia akan mampu menghancurkan umat manusia dengan tangannya sendiri. Jika Suolong Kianjun dan yang lainnya tidak hadir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit. Tuan Naga dari Yin Utara, izinkan aku membantumu. Raungan panjang datang dari jauh, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di samping Raja Naga Yin Utara. Ketika para penggarap dinasti kebajikan suci melihat sosok ini, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Banteng Surgawi Sage Agung juga telah mereformasi tubuh fisiknya. Monster-monster tua ini selalu punya banyak kartu truf. Duke of England mau tidak mau mengutuk. Orang yang datang adalah Sage Agung dari suku Celestial Bull. Saat itu, dia telah bergabung dengan Raja Naga Utara, tetapi tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh Ningki dan Kilin Api. Semua orang mengira bahwa Banteng Surgawi Sage Agung tidak akan muncul selama 10.000 tahun ke depan. Mereka tidak menyangka bahwa dia telah mereformasi tubuh fisiknya dalam waktu sesingkat itu. Jika Raja Naga Yin Utara tidak muncul kali ini, Banteng Surgawi Sage Agung mungkin masih bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Celestial Bull, tidak ada yang bisa kamu lakukan hari ini. Raja Naga dari Yin Utara mengerutkan kening. Banteng Surgawi Pertapa Agung hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat mata dingin dan tanpa emosi dari Suolong Kianjun dan yang lainnya, dia segera menelan kata-katanya dan menjauhkan diri dari kata-kata itu dengan bingung. 3696 Kenyataannya, Banteng Surgawi Sage Agung telah lama mengetahui bahwa Raja Naga Utara tidak ada di sini untuk membalas dendam sendirian. Namun, dia tidak menyangka akan merasakan aura tentara Naga Besar dan yang lainnya dalam jarak sedekat itu. Banteng Surgawi Sage Agung tiba-tiba merasakan keinginan untuk berlutut dan tunduk. Inilah yang paling dia takuti. Tapi itu bagus juga. Dengan pendukung yang begitu kuat, Raja Naga Utara pasti bisa membalas dendam kali ini. Dan suku Skye Bull akan bangkit kembali. Hahaha, saya benar memilih sisi saat itu. Petapa Agung dari Banteng Langit tertawa di dalam hatinya. Kemudian, pandangannya tertuju pada Naga Persenjataan Ilahi Dube di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Adapun semut seperti Duan Yingjun dan Niuda Zhuang, Sage Agung dari Banteng Langit tidak mempedulikan mereka sama sekali. Mereka hanyalah kultifator langkah kedua. Dia bisa dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati. Melihat Sage Agung dari Banteng Langit, Raja Naga dari Utara memutuskan bahwa setelah masalah hari ini, dia akan memberikan beberapa manfaat kepada orang yang telah mengikutinya melewati kesulitannya. Aku akan memberinya wilayah manusia. Setelah membuat keputusannya, Raja Naga Utara melirik manusia di kejauhan dengan pandangan mengejek. Kemudian, dia melihat ke arah Duan Yingjun dan Niuda Zhuang. Jika Great Wilderness King tidak muncul, aku akan membunuh satu orang setiap sepuluh napas waktu. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan. Bunuh seribu orang setiap sepuluh tarikan napas. Tentara Naga Besar berkata dengan tenang. Ya, Penatua. Raja Naga Utara menganggup dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia mengulangi kata-kata Tentara Naga Besar kepada Duan Yingjun dan Niuda Zhuang. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari jauh dan muncul di hadapan Duan Yingjun dan Niuda Zhuang. King Feng Senior Duan Yingjun dan Niuda Zhuang menghela nafas lega ketika mereka melihat sesepuh berjubah hijau itu tiba. Selama ini, tetua berjubah hijau telah memberi mereka perasaan yang sangat kuat. Meskipun dia mungkin bukan tandingan para naga yang dicurigai sebagai kultifator langkah keempat, dia tetap membuat mereka merasa nyaman. Kembalilah ke Hall of Void Immortals dengan cepat. Tetua berjubah hijau mengirimkan transmisi suara, lalu melihat ke arah pasukan naga besar dengan ekspresi serius. Ada pun Raja Naga dari utara. Bakatnya tidak buruk pada awalnya. Saat itu, dia hanya ditempatkan di planet leluhur karena sebuah janji. Sekarang, dia telah memperoleh banyak sumber daya budidaya di alam mistik Shen Luo dan telah menerobos gerbang istana terkunci dalam waktu yang sangat singkat. Dia telah mencapai alam Dau Kue Rai Ying yang sempurna, jadi dia tidak takut pada Raja Naga Utara. Namun, aura yang dipancarkan oleh naga besar Kian Jun dan yang lainnya membuat tulang punggungnya merinding. Seorang kultifator langkah keempat. Itulah perasaan yang guru berikan kepada saya saat itu. Namun, dibandingkan dengan orang-orang ini, kultifasi guru tampaknya sedikit lebih kuat. Memulihkan budidaya kehidupan sebelumnya. Orang tua berjubah hijau itu berpikir sendiri. Sepertinya musuh kali ini memang sangat kuat. Pertama-tama kita harus kembali ke Void Immortal Hall dan memberitahu kakak Ipar dan yang lainnya untuk tidak muncul. Setelah berkomunikasi dengan New Dasuang, Duan Ying Jun berencana menggunakan token Void Immortal Hall untuk meninggalkan tempat ini. Namun, mereka menyadari bahwa sekeras apapun mereka mencoba mengaktifkan token tersebut, token itu tidak bergerak. Tempat ini sudah aku segel, dan bahkan formasi teleportasi pun tidak bisa digunakan. Tidak ada bedanya dengan ocehan orang bodoh jika kalian semua berniat menggunakan ini untuk pergi. Mau tunjukkan diri mereka sendiri, maka aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah dan bisa membiarkan kalian semua pergi. Kalau tidak, aku akan membunuh seribu orang dalam sepuluh napas waktu. Aku menepati janjiku. Tentara naga besar berkata dengan tenang. Meskipun nadanya biasa saja, niat membunuh dalam kata-katanya menyebabkan para penggarap Daukueri di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Kita tidak bisa kembali ke Void Immortal Hall. Sepertinya akan ada pertempuran besar kali ini. Para penggarap Aula Dewa Perang hanya bisa mati dengan berlutut, bukan dengan berdiri. Sayang sekali, aku baru saja menikah kemarin lusa. Jika ada di antara kalian yang selamat, suruh istriku mencari orang lain untuk dinikahi. Tapi jangan mencari siapapun di antara kalian. Kenapa kamu mengatakan semua ini di saat seperti ini? Ayo berjuang. Ayo berjuang. Ayo berjuang. Segera, suara-suara itu berkumpul dan menyebar dari Aula Cabang War God Hall seperti ombak yang bergulung. Tidak satupun dari ratusan ribu penggarap Balai Dewa Perang yang hadir menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Suolong Kianjun dan anggota ras naga lainnya dengan niat bertarung yang besar. Orang-orang ini tidak takut mati, jadi aku khawatir ancamanmu tidak ada gunanya. Orang tua berjubah hijau itu memandang ke arah pasukan naga besar dan tersenyum. Ketika para penggarap dinasti kebajikan suci melihat ini, mereka saling bertukar pandang. Kemudian, Marcus of Divine Kurage Wang Chau, Adipati Inggris, dan selusin pejabat dinasti kebajikan suci lainnya mengikuti Kaisar dan tiba di samping Duan Yingjun dan yang lainnya. Mereka menatap pasukan naga besar dan yang lainnya. Ketika sarangnya dibalik, tidak ada telur yang tersisa. Karena para penggarap Aula Dewa Perang tidak takut mati, apa yang harus mereka takuti? Jika mereka mati sambil berdiri hari ini, setidaknya mereka dapat meninggalkan reputasi yang baik. Pasukan manusia lainnya ragu-ragu. Pada akhirnya, hanya satu atau dua dari sepuluh yang bergabung dengan God of Warhol. Sisanya tetap di tempatnya, menunggu untuk melihat bagaimana situasi akan berkembang. Mereka tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk menghadapi tentara naga besar dan yang lainnya, yang diduga berada di langkah keempat. Manusia cukup berani, kalau itu kita. Para penggarap Daokueri dari berbagai suku asing melihat ke arah Aula Dewa Perang dengan ekspresi rumit. Mereka melihat para penggarap tingkat rendah dari langkah kedua menghadapi tentara naga besar dan anggota suku naga lainnya tanpa rasa takut. Sebaliknya, mereka ingin mengambil inisiatif untuk melawan. Keberanian seperti itu membuat para penggarap Daokueri dari suku asing merasakan rasa hormat. Bersikap acu-ta'acu terhadap hidup dan mati. Bertarunglah jika Anda tidak bahagia. Ini mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Semakin lama seorang kultifator hidup, dia menjadi semakin takut. Para pembudidaya Daokueri mungkin lebih bertekad untuk hidup daripada manusia. Bagaimana mereka bisa mengambil risiko dengan mudah? Suara mendesing. Dua kultifator lainnya di alam permintaan Daokkesempurnaan Agung telah tiba. Raja Iblis Gagak Emas ada di sini. Dan Tuhan bermata tiga. Saya tidak tahu di pihak mana mereka akan berdiri. Mereka pastinya tidak akan memihak manusia. Bahkan jika Raja Iblis Gagak Emas mempunyai hubungan baik dengan Raja Hutan Belantara Agung, tidak masuk akal jika para Iblis jatuh ke dalam bahaya seperti itu. Itu benar. Semua orang memandang ke arah Raja Iblis Gagak Emas dan Tuhan bermata tiga dan saling berbisik. Seperti dugaan mereka, mereka berdua tidak berbicara setelah tiba. Mereka hanya berdiri diam di samping. Tentara naga besar mengabaikan mereka berdua. Di matanya, kultifator Daokueri seperti semut. Dia tidak takut tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang. Baik. Karena kamu tidak takut mati, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan membunuh 999 dari mereka. Aku akan menggunakan seribu kepala untuk digantung di gerbang gunungmu. Itu akan menjadi bunga bagimu. Pemusnahan klan nagaku. Tentara naga besar tersenyum tipis. Saat dia hendak menyerang, sebuah pernyataan Buddha datang dari jauh. Segera setelah itu, seorang biksu berjubah putih terbang di udara dan mendarat di samping lelaki tua berjubah hijau itu. Amitabha. Balas dendam melahirkan balas dendam. Dermawan, mengapa kamu tidak meletakkan senjatamu dan kembali? Di pangkara menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum pada tentara naga besar. Buddha kuno di pangkara. Duan Yingjun dan Niu Dazuang sangat gembira. Di pangkara dan lelaki tua berjubah hijau adalah orang terkuat di aula dewa tempur setelah Ningki pergi. Hari ini, keduanya tiba tepat waktu. Combat God Hall memiliki peluang menang lebih tinggi. 3697. Kultifator alam sempurna Daoku Eraying lainnya. Jika hanya itu yang Anda miliki, jangan datang ke sini untuk mati. Seorang anggota suku naga biru besar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Di pangkara tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum padanya. Kematian tidak menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah tidak bisa mengingat kehidupan masa lalumu setelah kamu mati. Hahaha. Anda membuatnya terdengar seperti Anda masih dapat mengingat kehidupan masa lalu Anda setelah bereinkarnasi ke dunia tanpa batas. Anggota suku naga biru besar itu tertawa lebih keras lagi. Orang tua berjubah hijau itu melirik dipang dengan ekspresi aneh. Selain Ningki, dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa dipang telah bereinkarnasi sebanyak sembilan kali. Melihat kondisinya, dia sepertinya memiliki semua kenangan akan kehidupan masa lalunya. Kalau begitu, dipang mungkin yang tidak takut mati. Apa yang perlu ditakutkan tentang kematian? Dia bisa saja bereinkarnasi dan memulai dari awal lagi. Dermawan, kamu benar. Dari penampilan dan pakaianmu, kamu seharusnya adalah seorang kultifator dari sekte naga biru besar di dunia Senluo, bukan. Di kehidupan ketigaku, aku mengunjungi sekte naga biru besar. Orang yang berdiskusi tentang agama Buddha dengan saya adalah seorang senior yang memiliki landasan mendalam dalam agama Buddha. Namanya adalah Suolong Di Seng. Dipang tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, tentara naga besar dan yang lainnya terkejut. Mereka saling memandang dengan bingung. Memang ada ahli langkah kelima di sekte naga biru besar bernama Kaisar Naga Agung Seng. Namun, dia sudah lama meninggal. Jika mereka benar-benar membicarakannya, garis keturunan leluhur tentara naga besar ada hubungannya dengan Kaisar Naga Agung Seng. Jika mereka tidak mengunjungi sekte naga biru besar secara pribadi, bagaimana para kultifator di alam mistik Senluo mengetahui nama ini? Lagi pula, bahkan kultifator tingkat rendah dari sekte naga biru besar mungkin tidak mengetahui keberadaan Suolong Di Seng. Bertingkah misterius. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan nama senior dari sukuku. Beraninya kamu pamer di sini. Aku akan menekanmu dulu. Seorang anggota suku naga biru besar tiba-tiba mencibir dan menamparkan Dipang. Dengan tamparan ini, roh kilangit dan bumi hampir tersedot hingga kering. Itu mengembun menjadi cakar naga besar yang menebas kepala Dipang. Amitabha, lautan kepahitan tidak terbatas. Bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Dipang menyatukan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepala. Saat berikutnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Cakar naga yang dipadatkan oleh roh kilangit dan bumi hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan cahaya kemasan. Berbagai ras asing bertanya. Melihat ini, mata mereka berkilat keheranan. Sebenarnya ada eksistensi seperti itu di bawah komando grid desolateking yang benar-benar bisa melawan kultifator langkah keempat. Para penggarap Daos Eking tersentak kaget. Mata Raja Naga Yin Utara dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mengira tanah suci suku naga telah dihancurkan oleh Ningki dan kilin api. Dia tidak menyangka Ningki memiliki ahli seperti itu di belakangnya. Apakah dia benar-benar berada di alam permintaan Dao? Buda kuno itu perkasa. Para penggarap Aula Cabang Kuil Dewa Perang meraung serempak. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Dari kelihatannya, mereka mungkin bisa mengalahkan Raja Naga Utara dan yang lainnya hari ini. Penampilan Dipang memberi mereka secercah harapan. Kamu cukup kuat. Orang tua berjubah hijau itu melirik ke arah Randeng. Melihat ini, Wang Chow dan yang lainnya terkejut. Tiba-tiba, mereka merasa bahwa hari ini mungkin bukanlah akhir dari umat manusia. Afifi. Leluhur. Raja Naga Utara terkejut. Saat ini, dia seperti seekor burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Sebelumnya, dia telah dikalahkan oleh Ningki, dan jika dia gagal lagi kali ini, mungkin tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi di alam mistik Senluo. Tubuh Emas. Naga Besar dari Seribu Tentara sedikit mengernyit. Adapun Naga Biru Besar yang tekniknya telah dibatalkan oleh Dipang, ia memandang Dipang dengan kaget dan marah. Ketika dia mendengar kata-kata Naga Besar Seribu Tentara, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa katamu, tubuh emas dari seorang kultifator langkah kelima? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang kultifator Daokuera Ying Rilem memiliki tubuh emas? Saya khawatir apa yang dia kembangkan sebenarnya adalah teknik reinkarnasi. Tubuh emas ini seharusnya dikembangkan dari kehidupan sebelumnya dan bukan dari kehidupan ini. Naga Besar dari Seribu Prajurit berkata dengan jelas. Kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, selain memiliki tubuh emas, tekniknya masih mirip dengan seorang kultifator alam permintaan Dao. Selama kita berdua bergabung, kita pasti bisa menekannya. Ketika tiga Naga Biru Besar lainnya mendengar ini, mereka tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, saat mereka memandang Dipang, mata mereka dipenuhi gairah. Meskipun teknik reinkarnasi tidak jarang, namun juga tidak umum. Setidaknya di tempat seperti Tai Chu dan Tai Li, sangat sulit menemukan teknik reinkarnasi yang sedikit lebih kuat dan stabil. Hanya ada sedikit di Tanah Purba. Jika mereka bisa menekan Dipang hari ini dan mendapatkan teknik ini, perjalanan itu tidak akan sia-sia bahkan jika mereka tidak mendapatkan garis keturunan kilin. Aku tidak menyangka bahwa dunia kecil seperti ini akan memiliki begitu banyak hal baik. Tentara Naga Hebat, kamu benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan ketika mendirikan tempat ini saat itu. Kalau begitu, ketika aku kembali ke sekte, aku akan melakukannya. Aku harus mempelajari beberapa metodemu juga. Salah satu Naga Biru Besar tertawa keras. Jangan tertawa terlalu dini, kalian berdua menekannya dulu. Naga Besar dari seribu prajurit berkata dengan jelas. Mudah. Kedua Naga Biru Besar saling bertukar pandang. Sesaat kemudian, mereka langsung menyerang Dipang. Dipang menunduk dan melantunkan kitab suci Buddha. Cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya terus-menerus saat dia bertarung melawan dua Naga Biru Besar. Namun, semua orang menyadari bahwa cahaya kemasan di tubuh Dipang seolah ditolak oleh pihak lain. Naga Besar dari seribu prajurit, serahkan benda lama ini padaku. Jika tidak, kamu akan mengatakan bahwa aku mengambil keuntungan tanpa melakukan apapun. Naga Biru Besar lainnya dari seribu tentara tersenyum dan menatap lelaki tua berjubah hijau itu. Lelucon yang luar biasa. Orang tua berjubah hijau itu tiba-tiba tertawa dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang itu seperti air terjun yang turun dari sembilan surga. Tampaknya ia telah membelah langit menjadi dua saat ia mendarat dengan keras di atas Naga Biru Besar dari seribu prajurit. Sebelum dia sempat bereaksi, kepalanya jatuh ke tanah. Tubuh tanpa kepala itu benar-benar tidak bernyawa, dan langsung jatuh ke tanah. Semua orang tersentak saat melihat ini. Ini bahkan lebih mengejutkan dibandingkan saat Dipang memblokir serangan kultifator langkah keempat. Alam permintaan Dao. Karma memutuskan dengan satu serangan. Setelah melancarkan serangan ini, lelaki tua berjubah hijau itu tiba-tiba duduk bersila di tanah. Duan Ying Jun dan yang lainnya bergegas maju saat mereka melihat ini. Seketika, mereka menyadari bahwa lelaki tua berjubah hijau itu menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, lelaki tua berjubah hijau itu hanya tersisa sedikit vitalitas. Dia hampir tidak bisa membuka kelopak matanya. Seperti yang diharapkan, kamu masih memiliki kartu truf. Namun, setelah serangan ini, berdiri pun menjadi masalah. Terlebih lagi, biksu ini ditahan oleh mereka. Jika ratu hutan belantara agungmu tidak muncul, siapa lagi yang bisa menghentikanku? Naga besar dari seribu prajurit tidak tampak terkejut sama sekali saat dia tersenyum dengan tenang pada lelaki tua berjubah hijau itu. Adapun Raja Naga dari Yin Utara, Banteng Langit Sage Agung, Markis Keberanian Ilahi Wang Chow, dan para penggarap Balai Cabang Balai Dewa Perang, mereka semua tercengang oleh serangan lelaki tua berjubah hijau itu. Raja Naga Yin Utara dan Banteng Langit Sage Agung terus-menerus terengah-engah. Jika mereka yang datang hari ini, mereka pasti sudah lama mati. 3698 Orang tua berjubah hijau itu tersenyum lemah. Jika tuanku ada di sini, aku khawatir kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia Senluo. Senior King Feng, jangan bicara omong kosong dengannya. Jaga tubuhmu, awasi saja kami mulai sekarang. Duan Ying Jun buru-buru mengambil langkah ke depan dan membujuk dengan lembut. Orang tua berjubah hijau hanya mengucapkan satu kalimat sebelum vitalitasnya menjadi semakin lemah. Seolah-olah dia hanya menghembuskan nafas tetapi tidak menghirup. Bisa dibayangkan bahwa serangan sebelumnya mungkin telah menghabiskan seluruh umurnya. Tuanmu, siapa tuanmu? Tentara naga besar mengerutkan kening. Ada kilatan ketakutan di matanya. Pihak lain berada di alam permintaan dao yang disempurnakan dan gurunya kemungkinan besar berada di alam karma. Jika pihak lain memiliki teknik pedang seperti itu, bahkan dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Orang tua berjubah hijau itu menutup matanya perlahan dan tidak membalas pasukan naga besar. Saat ini, tidak ada vitalitas di tubuhnya dan dia tampak seperti mumi yang duduk di tanah. Dia seharusnya sudah mati. Bahkan roh esensinya mungkin telah dimusnahkan. Serangan pedang tadi membuat dia kehilangan segalanya. Namun, sungguh menakutkan bisa membunuh kultifator langkah keempat dengan satu serangan. Memikirkan bahwa Great Wilderness King memiliki ahli seperti itu di bawahnya. Berbagai ras yang hadir bertanya dan memandang lelaki tua berjubah hijau itu dengan ekspresi rumit. Jika mereka tidak datang hari ini, mereka tidak akan tahu bahwa kekuatan Great Wilderness King begitu kuat. Bahkan kekuatan gabungan dari ras bermata tiga dan ras iblis tidak akan menandingi Great Wilderness King, apalagi tanah suci ras naga di puncaknya. Sebelumnya, mereka mengira bahwa Great Wilderness King hanya berhasil mencapai apa yang dimilikinya saat ini karena dia adalah tunggangan dari Great Wilderness King. Tentara naga besar melirik lelaki tua berjubah hijau itu dengan pandangan mengejek. Meskipun pihak lain tidak mengatakan siapa gurunya, selama dia kembali ke sekte naga biru besar setelah masalah hari ini diselesaikan, apakah gurunya masih akan datang mengetuk pintunya? Dengan pemikiran itu, tiba-tiba dia membenturkan telapak tangannya ke arah Dipang. Saat ini, tiga penggarap alam karma bergabung dan Dipang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia memuntahkan setegup darah dan mundur ke sisi lelaki tua berjubah hijau itu. Jubah biksu putihnya berlumuran darah merah dengan sedikit emas. Biksu tua ini memiliki beberapa keterampilan. Dua anggota ras naga biru besar lainnya tertawa malu. Keduanya telah bergabung begitu lama tetapi masih belum mampu mengalahkan seorang kultifator alam pertanyaan dao yang sempurna seperti Dipang. Eh, naga besar Dongki sudah mati. Keduanya tiba-tiba menyadari ada sosok yang hilang dari sisi mereka. Ketika mereka melihat mayat naga tanpa kepala, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Namun, mereka tidak bersedih sedikitpun, dan mata mereka malah dipenuhi kegembiraan. Satu sudah mati, dan hanya tersisa tiga orang. Jika mereka mampu menekan kilin itu, bukankah mereka bisa mendapatkan garis keturunan lain? Meskipun tubuh fisik Dongki telah mati, roh primordialnya masih berada di istana abadi. Dia dapat sepenuhnya mereformasi tubuh fisiknya, dan mereka tidak akan disalahkan oleh sekte tersebut. Ada emas dalam darahmu. Dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu mungkin adalah seorang kultifator langkah kelima yang mengolah tubuh emas. Namun, dalam kehidupan ini, kamu masih berada pada penyelesaian sempurna dari alam permintaan dao. Dengan ketiganya kita bekerja sama, kamu tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Aku akan mengirimmu pergi terlebih dahulu. Jika waktunya tiba, aku akan mengirim mereka untuk menemanimu. Tentara naga besar memandang Randeng dengan acuh tak acuh. Saat dia hendak bergerak, riak tiba-tiba muncul di kehampaan dan beberapa sosok langsung muncul di depan semua orang. Ketika Randeng melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Kakek Randeng. Ketika Ningrule kecil yang gemuk melihat Randeng berlumuran darah, wajah kecilnya langsung menunjukkan ekspresi gugup. Ia menerkamnya dan menghela nafas lega saat melihat nyawa Randeng tidak dalam bahaya. Namun, dalam sekejap mata, dia melihat King Feng, yang seperti mayat kering dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dua tetes air mata langsung mengalir di matanya. Bersama dengan Ningrule, Selir Suci Langit Dingin, Li Xin, Yue R Kecil, Zuo Linger, Dongfang Hauji, Dagouzi, Limochou, Mengkingling, dan para petinggi kuil dewa perang lainnya. Hampir semua orang ada di sini. Istri Tuan, kenapa kalian ada di sini? Ketika Niuda Zhuang melihat ini, matanya menunjukkan sedikit kecemasan. Tidak hanya Seng Konchubin Cold Sky dan yang lainnya datang, tetapi bahkan Ningrule pun dibawa keluar dari Void Immortal Hall. Apakah kuil dewa perang akan musnah dalam satu gerakan? Ning Hau Tian sudah hilang. Jika Ningrule mati di tangan Ras Naga, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Ningki? Tuanmu sudah kembali. Selir Suci Langit Dingin tersenyum tipis. Tuan sudah kembali. Niuda Zhuang sedikit terkejut. Lalu, hatinya tenggelam. Seperti yang diharapkan, dia gagal dalam kesengsaraan. Begitu dia kembali, dia mengirim pesan kepadaku. Aku tidak menyangka Ras Naga akan datang saat ini untuk membalas dendam. Bagus sekali, pertempuran ini bisa digunakan sebagai pertempuran kuil dewa perang untuk membangun kekuatan kita. Selir Suci Langit Dingin tersenyum. Lisin tersenyum dan berkata, setelah pertempuran ini, alam mistik dewa luo hanya akan memiliki satu ras suci. Hanya satu ras suci. Bisakah ras manusia memenangkan pertarungan ini? Semua ahli alam pencarian Dao bingung. Jika orang yang dibicarakan oleh Selir Suci Langit Dingin adalah Raja Hutan Belantara Agung, bahkan jika Raja Hutan Belantara Agung muncul dalam situasi ini, dia tidak mungkin bisa menandingi ras naga, bukan? Bagaimanapun, ras naga masih memiliki tiga kultifator langkah keempat. Tidak hanya para ahli alam pencarian Dao yang berpikiran demikian, bahkan Markis Keberanian Ilahi, Wang Chau, dan yang lainnya dari ras manusia juga sangat khawatir. Leluhur tua, Raja Hutan Belantara Agung akan kembali. Raja naga dari Yin Utara memandang pasukan naga besar dengan penuh semangat. Degrit Sage of Sky Bull juga mengungkapkan senyuman sinis. Dia tidak sabar untuk melihat Ningki berlutut dan memohon belas kasihan. Saya mendengarnya. Pasukan naga besar melirik Raja Naga Yin Utara. Kegembiraan di wajah Raja Naga Yin Utara langsung menghilang, dan dia menutup mulutnya dengan hormat. Raja Hutan Belantara Agungmu akhirnya mau muncul. Pasukan naga besar memandang Saint Conchubin Cold Sky dan tersenyum tipis. Ia tahu bahwa meskipun tingkat kultifasi selir suci langit dingin tidak tinggi, ia tampaknya adalah pemimpin kelompok ini. Dari sini, terlihat bahwa hubungannya dengan Great Wilderness King tidaklah dangkal. Sambil memandangi Saint Conchubin Cold Sky, Great Dragon Army juga mengamati Ning Rulai. Pandangan sekilas inilah yang menyebabkan pandangan aneh muncul di kedalaman matanya, tapi dia tidak menunjukkannya dengan mudah. Ibu, kakek King Feng akan segera mati. Ning Rulai memandang Saint Conchubin Cold Sky dengan ekspresi sedih. Jangan khawatir, saat ayahmu kembali, pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Saint Conchubin Cold Sky menyentuh kepala Ning Rulai dan berkata dengan lembut. Dari awal sampai akhir, dia sama sekali tidak peduli dengan pasukan naga besar. Bahkan jika pasukan naga besar adalah kultifator langkah keempat, dia bukanlah siapa-siapa di matanya. Benar-benar. Ning Rulai memandang lelaki tua berjubah hijau itu dengan rasa kasihan. Dia sudah dalam kondisi ini, dan dia masih bisa diselamatkan. Dia sudah berumur beberapa tahun, dan dia bukan anak kecil. Dia tidak akan tertipu dengan mudah. Tentu saja itu benar. Saint Conchubin Cold Sky tersenyum, tapi jejak kesedihan melintas di kedalaman matanya. Dia tidak yakin apakah Ning Ki punya cara untuk menyelamatkan lelaki tua berjubah hijau itu, tapi hanya itu yang bisa dia katakan. Itu bagus. Ning Rulai akhirnya sedikit lebih bahagia. Dia kemudian tiba-tiba melihat ke arah tentara naga besar. Bajingan, kamu menyakiti kakek King Fengku. Aku pasti akan memenggal kepala anjingmu. Uhuk-uhuk. Lampu terbakar tiba-tiba terbatuk dua kali. Melihat ini, mata Ning Rulai menoleh, dan dia menunjuk ke arah tentara naga besar dan berkata, Lautan kepahitan tidak terbatas, bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Letakkan pisau daging dan jadilah Buddha saat itu juga. Saat itulah burning lamp tersenyum puas. Semua orang tercengang. Seorang anak berusia tiga tahun berani mengancam kultifator langkah keempat seperti ini. 3699 He he, menarik. Naga Kianjun memandang Ning Rulai dan menyeringai. Anak kecil, menurutku kamu memiliki bakat yang bagus. Apakah kamu ingin bergabung denganku? Hah. Dua naga biru besar lainnya tercengang dan tanpa sadar menatap naga Kianjun. Mereka menyadari bahwa cara dia memandang Ning Rulai sedikit tidak biasa. Raja Nagayin Utara juga tercengang dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah naga Kianjun serius atau hanya menggodanya, tetapi dia merasa bahwa kultifator langkah keempat tidak akan terlalu bosan. Apakah ada yang tidak biasa pada anak ini? Raja Nagayin Utara memandang Ning Rulai dalam-dalam. Ayahku jauh lebih kuat darimu. Kenapa aku harus bergabung denganmu? Jika kamu tidak bertobat, aku akan memenggal kepalamu. Ning Rulai berkata pada naga Kianjun tanpa rasa takut. Mata Suolong Kianjun menjadi dingin dan dia berkata sambil tersenyum tipis, Ayahmu adalah Raja Alam Liar yang agung, kan? Dia adalah eksistensi di alam permintaan Dao dan memiliki tingkat kultifasi yang hampir sama dengan biksu tua dan pendeta tua itu. Bahkan mereka tidak cocok untukku. Apakah menurutmu ayahmu akan cocok untukku? Kamu masih sangat muda, tapi mulutmu sudah sangat kejam. Lupakan, saat ayahmu kembali, aku akan membunuhnya di depanmu. Maka kamu akan tahu siapa yang lebih kuat. Apakah begitu? Suara acu-ta'acu tiba-tiba bergema. Semua orang hanya merasakan kekaburan di depan mereka, dan sudah ada tiga sosok di sisi Ning Rulai. Salah satu sosok itu menggendong Ning Rulai dan mengusap kepalanya beberapa kali dengan ekspresi menyayanginya. Ayah. Ning Rulai terkejut. Raja hutan belantara yang hebat. Semua ras asing bertanya. Melihat Ningki akhirnya muncul, kilatan keterkejutan muncul di mata mereka. Perlombaan naga sangat kuat, jadi tidak ada alasan bagi Ningki untuk tidak mengetahui bahwa mereka memiliki beberapa pembudidaya langkah keempat. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Tuan Balai Menguasai Saudara Ning Para petinggi kuil Dewa Perang sangat senang melihat Ningki. Mereka bahkan curiga bahwa selir suci langit dingin hanya menggunakan nama Ningki untuk melihat apakah dia bisa mengulur waktu. Mereka tidak menyangka Ningki benar-benar muncul. Namun, praktis dalam sekejap, Dongfang Hauji dan yang lainnya memikirkan sebuah masalah. Bahkan belum setengah tahun sejak Ningki mengatasi kesengsaraan, namun Ningki telah muncul di alam jaring ilahi sekarang. Bukankah ini berarti dia sudah gagal mengatasi kesengsaraan? Tidak masalah. Jangan berkecil hati. Bahkan jika bos gagal mengatasi kesengsaraan, dia masih bisa membunuh naga-naga ini. Jangan lupa bahwa bos masih memiliki banyak kartu truf. Duan Yingjun buru-buru mengirimkan suaranya saat dia melihat ekspresi aneh di wajah semua orang. Namun, dia tidak yakin apakah Ningki akan menjadi tandingan naga-naga itu. Sepertinya dia gagal dalam kesengsaraannya. Sayang sekali. Raja Iblis gagak emas memandang Ningki dan menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, umat manusia akan menghadapi bencana besar. Ratu hutan belantara yang hebat. Anda akhirnya bersedia tampil. Di mana tungganganmu? Minta dia untuk keluar dan mati bersama. Raja Naga Utara menatap Ningki. Dia tidak bisa lagi mengendalikan kebencian di hatinya. Tanpa menunggu Suolong Tianjun berbicara, dia bersil panjang dan melontarkan senyum sinis pada Ningki. Petapa Agung dari suku Banteng Surgawi juga tersenyum. Dia tersenyum sangat bahagia. Dia tidak menyangka bisa membalas dendam secepat itu. Hanya selir suci langit dingin dan lisin yang memperhatikan Wang Sue dan Lin Mei. Kedua wanita itu saling memandang dan melihat tatapan aneh di mata masing-masing. Apakah kamu Ratu Hutan Belantara Agung? Di mana kilin itu? Suolong Tianjun memandang Ningki dengan tenang. Dia tidak langsung menyerang karena Fire Kilin tidak muncul. Dia takut jika dia membunuh Ningki secara langsung, dia tidak akan dapat menemukan keberadaan Fire Kilin. Kali ini, mereka datang ke alam mistik Dewa Luo karena mereka mendengar bahwa Kilin Api telah muncul di alam mistik Dewa Luo. Jika tidak, Suolong Tianjun hanya akan mengirim beberapa keturunan kesempurnaan Agung dari alam pencarian Dao ke alam mistik Dewa Luo untuk membantu Raja Naga Utara. Sue, Sue Er, Sue Er, itu kamu bukan? Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih melesat dan mendarat di depan Wang Sue. Dia tampak sangat bersemangat. Tingkat budidaya orang tua itu tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di tahap surgawi abadi. Kakek. Mata Wang Sue dipenuhi kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bisa bertemu keluarganya lagi. Orang tua itu adalah Wang Hai, kakek Wang Sue. Setelah bertahun-tahun, budidayanya juga meningkat dari langkah pertama ke langkah kedua. Namun, dibandingkan dengan Wang Sue, dia masih sangat jauh. Namun, Ningki dan dua lainnya menyembunyikan aura mereka. Tidak ada yang bisa melihat kedalaman budidaya mereka. Mereka juga secara tidak sadar mengira bahwa Wang Sue dan Lin Mei hanyalah kultifator biasa, sedangkan Ningki masih berada pada kesempurnaan agung dari alam pencarian Dao. Sue Er, ini benar-benar kamu. Wang Hai sangat gembira hingga air mata mengalir di wajah lamanya. Bibirnya bergetar dan dia tidak dapat berbicara. Dia tidak menyangka suatu hari nanti, dia akan bisa melihat Wang Sue yang tiba-tiba terbunuh saat mereka hendak menikah. Pak Tua Wang, untungnya, saya tidak mengecewakanmu. Ningki tersenyum. Bagus, bagus, sangat bagus. Wang Hai memandang Ningki dengan lega. Dia tidak tahu bagaimana Ningki terlahir kembali sebagai Wang Sue. Dia hanya tahu bahwa orang di depannya memang cucunya. Ketika Wang Hai muncul, semua orang, termasuk selir suci langit dingin, sudah menebak identitas Wang Sue. Ekspresi mereka menjadi agak emosional. Seperti Wang Sue yang hampir menikah dengan Ningki, kemudian dibunuh oleh Laikong di hari pernikahannya. Semua orang di Kuil Dewa Perang mengetahui hal ini. Kemudian, kepala Laikong dicangkokkan ke tubuh seekor anjing dan ditempatkan di keluarga Wang untuk menjaga pintu. Hal ini mengakar kuat di hati masyarakat. Namun, setelah bertahun-tahun, Laikong yang berkepala manusia dan berbadan anjing telah lama meninggal. Pada saat itu, para penggarap keluarga Wang merasa bahwa mereka telah melepaskannya terlalu mudah. Sekarang setelah mereka melihat Wang Sue dibangkitkan, jejak kebencian itu benar-benar memudar. Kakek, di mana ayah dan ibu? Wang Sue melihat sekeliling dan melihat banyak wajah keluarga Wang yang familiar. Namun, dia tidak melihat orang tuanya. Wang Hai tersenyum dan berkata, Ayah dan ibumu baik-baik saja. Mereka ada di Void Immortal Hall. Saat masalah ini selesai, aku akan membawamu kembali menemui mereka. Mengetahui bahwa Wang San dan Jian Lan masih hidup, jejak kekhawatiran terakhir di hati Wang Sue benar-benar hilang. Kemudian, pandangannya tertuju pada selir suci langit dingin. Sebelum selir suci langit dingin dapat berbicara, dia telah mengambil satu langkah ke depan dan dengan penuh kasih memegang lengan selir suci langit dingin. Saudari. Cukup bijaksana. Li Xin bergumam dalam hatinya. Bagus, sangat bagus. Suamiku sudah lama bercerita tentangmu. Aku tidak menyangka kamu akan bangkit dari kematian. Hari ini adalah hari yang mengembirakan bagi kuil dewa perang. Kudengar pernikahanmu dirusak oleh seseorang. Setelah masalah ini selesai, saya pribadi akan mengaturnya untuk Anda. Selir suci langit dingin tersenyum dan menepuk punggung tangan Wang Sue. Tentara naga besar, yang awalnya menanyai Ningki, melihat bahwa pihak lain mulai mengenang masa lalu. Ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Dia tiba-tiba berteriak pada Ning Rulai, perhatikan bagaimana aku menekan ayahmu. Setelah mengatakan itu, dia hendak bergerak. Sebelum Tuan Naga Yin Utara dan yang lainnya bisa tersenyum, Lin Mei, yang berdiri di samping Ningki tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba mengerutkan kening. Aura yang hanya dimiliki oleh alam mayat hidup menyebar dari tubuhnya. Tentara naga besar dengan paksa menghentikan serangannya dan mengeluarkan setegup darah. Dia memandang Lin Mei dengan tidak percaya. Alam mayat hidup. 3.700 Naga besar dari seribu prajurit belum pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya. Dia tidak akan membiarkan dirinya berada dalam bahaya. Namun, ketika seorang kultifator alam abadi tiba-tiba muncul di antara sekelompok orang yang dia pikir bisa dengan mudah dia bunuh, mentalitasnya hancur. Alam yang tidak bisa dihancurkan. Dua naga biru besar lainnya melompat ketakutan. Karena Aura Lin Mei hanya menargetkan naga besar seribu tentara, mereka berdua tidak tahu berapa tingkat kultifasinya. Namun, naga besar dari seribu tentara yang batuk darah jelas bukanlah sebuah akting. Apa yang terjadi? Mengapa ada seorang penggarap alam abadi? Naga besar dari seribu prajurit, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Salah satu naga biru besar bertanya dengan tergesa-gesa. Itu benar. Naga besar dari seribu tentara menganggup ngeri. Raja naga dari Yin Utara dan petapa agung dari banteng langit tercengang. Bukankah mereka lebih unggul? Mengapa naga besar seribu tentara tiba-tiba batuk darah? Alam abadi, alam apa itu? Adegan naga besar dari seribu tentara yang batuk darah mengejutkan para penggarap pencarian Dao di dekatnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Raja Iblis Gagak Emas dan Dewa Guru Bermata Tiga, yang berada di alam pencarian Dao, yang dapat mengetahui dari naga besar seribu tentara yang batuk darah dan kata-kata, alam abadi, bahwa situasinya tampaknya telah memakan waktu lama. Berubah menjadi lebih baik. Terlebih lagi, kejadian ini sangat mengejutkan. Eh, orang jahat besar. Bukankah kamu ingin menekan ayahku? Mengapa kamu batuk darah? Ning Rulai memandang naga besar seribu tentara dengan ragu. Hati naga besar seribu prajurit berdarah. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba seorang kultifator alam abadi di samping ayahmu, apakah dia akan batuk darah? Tentu saja tidak. Aku dengar kamu ingin membunuhku di depan anakku. Ning Ki memandang naga besar seribu tentara dengan tenang. Saya khawatir Anda salah paham. Naga besar dari seribu tentara memaksakan tawa dan mengabaikan Ning Ki. Sebaliknya, dia memandang Lin Mei dan berkata dengan hormat, Senior, saya adalah naga besar seribu prajurit dari sekte naga biru besar. Jika saya telah menyinggung perasaan Anda dengan cara apapun hari ini, mohon maafkan saya. Dia membuat naga besar dari seribu prajurit batuk darah. Raja Naga Utara tanpa sadar memandang Lin Mei dengan sedikit ketakutan di matanya. Siapa sebenarnya orang yang bisa membuat kultifator langkah keempat memuntahkan darah tanpa mengedipkan mata? Tidak hanya Raja Naga dari Utara dan orang suci agung dari iblis banteng surgawi yang terkejut, tetapi para pembudidaya daois dari berbagai ras juga melihat ke arah Lin Mei tanpa sadar. Mata mereka dipenuhi kebingungan. Seberapa kuatkah dia untuk disapa sebagai senior oleh seorang kultifator langkah keempat? Bos benar-benar meminta bala bantuan. Duan Ying Jun sangat gembira. Para petinggi kuil Dewa Perang dan para penggarap di bawah yurisdiksi mereka menghela nafas lega. Terlepas dari apakah Ning Ki cocok dengan naga-naga itu atau tidak, setidaknya di antara orang-orang yang dibawa kembali oleh Ning Ki, ada senior yang bisa membuat naga-naga itu menundukkan kepala dengan hormat. Umat manusia telah mengalahkan lempengan besi lagi. Permaisuri suci langit dingin dan li sin memandang Lin Mei, lalu Ning Ki, dan akhirnya saling memandang dengan ekspresi aneh. Kakak, mungkinkah makhluk ini dipikat olehnya lagi? Li sin diam-diam mengirimkan suaranya. Sein Konchubin Kolskay menggelengkan kepalanya tanpa mengedipkan mata. Setelah masalah ini selesai, dengan sendirinya kita akan mengetahuinya. Umat manusia tidak perlu dimusnahkan. Para ahli pencarian dao dari dinasti kebajikan suci dan kekuatan manusia lainnya sangat gembira. Mereka tidak menyangka bahwa kultifator naga langkah keempat yang datang untuk mencela mereka akan benar-benar menundukkan kepalanya untuk menghormati orang-orang yang dibawa Ning Ki. Maafkan aku. Lin Mei tersenyum lalu menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Ning Ki. Tuan Muda, haruskah kita membunuhnya atau menangkapnya hidup-hidup? Tuan Muda. Ketika semua orang melihat betapa hormatnya Lin Mei terhadap Ning Ki, wajah mereka tenggelam. Itu termasuk para penggarap dari Kuil Dewa Perang. Banyak dari mereka yang penasaran. Mereka ingin tahu apa hubungan antara Lin Mei dan Ning Ki. Mengapa dia memanggilnya Tuan Muda? Suolong Kianjun terkejut. Di tingkat kultifasi manakah Great Wilderness Monarch berada. Bahkan seorang kultifator langkah keempat pun takut pada senior yang memanggilnya Tuan Muda. Berbagai ahli pencarian dao terkejut, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tangkap dia hidup-hidup dan kirim dia untuk menemani Gongsun Wufo dari sekte Nenek Surgawi. Ning Ki tersenyum. Gongsun Wufo. Ketika Suolong Kianjun dan yang lainnya mendengar ini, jantung mereka berdetak kencang. Mereka tentu pernah mendengar tentang Gongsun Wufo, seorang kultifator alam sempiternal. Apakah yang dimaksud Ning Ki adalah dia juga telah menangkap Gongsun Wufo hidup-hidup? Itu adalah seorang penggarap alam sempiternal. Bagaimana mungkin dipahami? Lin Mei tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan melakukan gerakan meraih. Kekuatan abadi yang agung menyelimuti Suolong Kianjun dan yang lainnya, termasuk Raja Naga dari Utara dan Banteng Surgawi Sage Agung. Dia mengambilnya dari udara dan menariknya ke bawah dengan kuat. Mereka mendarat di depan Ning Ki. Ketika debu sudah meredah, semua orang melihat Suolong Kianjun dan yang lainnya berlutut di depan Ning Ki. Wajah mereka pucat dan ada sedikit kepanikan. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Sage Agung Celestial Bul bergumam pada dirinya sendiri. Dia masih belum pulih dari adegan sebelumnya. Dia tidak mau percaya bahwa dia telah ditangkap hidup-hidup. Adapun para pendukung Raja Naga Utara, mereka juga berlutut di tanah, lutut mereka tenggelam ke dalam tanah. Senior, kami dari sekte Naga Biru Besar. Seorang anggota suku Naga Biru Besar sangat ketakutan. Dia akan menggunakan kekuatan sektanya untuk melihat apakah dia bisa mengintimidasi pihak lain, tetapi tenggorokannya tercekat dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Biarkan mereka berlutut dulu. Ning Ki melirik Raja Naga Utara dan yang lainnya, lalu pandangannya tertuju pada lelaki tua berjubah hijau itu. Orang tua berjubah hijau itu masih tampak tak bernyawa, tapi Ning Ki bisa melihat bahwa masih ada jejak kehidupan yang sangat lemah di dalam dirinya. Ayah, ibu bilang kamu bisa menyelamatkan kakek King Feng. Cepat selamatkan dia. Ning Rulai berkata dengan tergesa-gesa. Apa kakek King Feng? Dia adalah murid ayahmu. Kamu memanggilnya kakek, tapi ayahmu memanggilnya apa? Ning Ki memandang Ning Rulai dan menghancurkan kepalanya. Tetapi, Ning Rulai tampak sedih. Tidak ada tapi. Ning Ki tersenyum. Baik Suan, King Feng baru saja membunuh ahli langkah keempat dengan pedang, dan kemudian dia menjadi seperti ini. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Tanya selir suci langit dingin. Semua orang memandang Ning Ki dengan penuh harap. Pada saat yang sama, banyak orang melihat ke arah Lin Mei. Lin Mei sangat kuat, dia seharusnya bisa menyelamatkannya. Bukan. Tapi mereka semua salah. Meskipun Lin Mei berada di alam mayat hidup, dia hanya mewakili dirinya sendiri. Kecuali jika ada obat mujarab yang bisa menambah umur seseorang, atau obat mujarab penyembuh tingkat matahari mistik, lelaki tua berjubah hijau itu tidak akan bisa melewati hari ini. Dao menanyakan kesempurnaan luar biasa, membunuh seorang kultifator langkah keempat. Apakah semua murid senior Ning begitu kuat? Lin Mei memandang lelaki tua berjubah hijau itu dengan kaget. Jika dia tidak menelan buah reinkarnasi Phoenix, jarak antara dia dan lelaki tua berjubah hijau itu mungkin akan sangat panjang. Logikanya, dia bisa diselamatkan. Ningki mengangguk ke arah selir suci langit dingin, lalu berjalan ke arah lelaki tua berjubah hijau itu. Melihat penampilannya yang kurus, Ningki menghela nafas pelan, mengulurkan telapak tangannya, dan meletakkannya di kepala lelaki tua berjubah hijau itu. Rahmat Tuhan. Terima kasih.